Selamat pagi, dokter Riyo, fellow dan pekan-pekan sekian sekalian. Pada pagi ini saya akan membawakan materi EBCR mengenai Pungtal Kauteri in Dry Eye Disease. Ini adalah jurnal yang dipakai, merupakan suatu systematic review mengenai Pungtal Kauteri pada Dry Eye Disease dan dibandingkan dengan Surgical Pungtal Occlusion. Untuk sebagai pengantarnya, Dry Eye Disease, bagaimana kita tahu, adalah penyakit yang multifaktorial yang biasanya disebabkan dari inflamasi dari mata ataupun juga masalah dari produksi dari air mata itu sendiri. Kemudian untuk inflamasi sendiri biasanya akan mengurangi kemampuan mata untuk memproduksi air mata secara normal yang harusnya berfungsi untuk melindungi dari ocular surface. Untuk Dry Eye Disease ini terbagi lagi menjadi mild hingga severe dan sebagian besar jika sudah severe akan mengalami, mengganggu quality of life dan juga bisa penurunan visus. Untuk terapi atau modalitas yang ada saat ini sangat bervariatif mulai dari medical hingga surgical. Untuk Dry Eye Disease sendiri juga sangat pada divisi KBR di mana pasien banyak operasi yang seperti katarak itu juga atau beda refraktif itu juga sangat mempengaruhi dan juga bisa menjadi faktor resiko terjadinya Dry Eye Disease. Jadi dia sangat meningkatkan resiko pada ocular surgery dan juga penggunaan obat-obatan juga bisa meningkatkan resiko terjadinya Dry Eye Disease. Selain itu, Dry Eye Disease juga perlu kita atasi terlebih dahulu sebelum dilakukan operasi seperti operasi katarak karena perubahan pada ocular surface juga akan mempengaruhi akurasi dari penilaian biometri. Ini secara umum Dry Eye terbagi menjadi dua ada yang Aquos Deficiency dan juga ada yang Evaporative Dry Eye. Untuk yang Aquos Deficiency biasanya yang paling sering adalah Sjogren terbagi lagi ada yang Sjogren dan yang Non-Sjogren. Yang Non-Sjogren seperti ada Lacrimal Deficiency, Lacrimal Gland Up Obstruction, Reflex Block ataupun dari obat-obatan sistemik. Untuk yang Evaporative ada terbagi lagi menjadi Intrinsic dan juga Extrinsic. Untuk Intrinsic ada Maybronian Deficiency, kemudian pelayanan pada Palpebra, penurunan Blink Rate, dan juga obat-obatan. Untuk yang Extrinsic seperti kekurangan vitamin A, kemudian preservatif pada obat-obatan topikal, penggunaan contact lens, dan juga ocular surface disease lain. Untuk Surgical Management Dry Eye Disease, biasanya kita indikasikan pada pasien-pasien yang sudah tidak berespon lagi atau malah mengalami perburukan gejala dengan maksimal medical therapy. Untuk beberapa pilihan dari Surgical, yang paling sering digunakan adalah Puntal Occlusion, kemudian ada Salivary Gland Transplantation, kemudian ada intervensi bedah lainnya pada kasus-kasus yang sudah mengalami komplikasi seperti Ulcer, Hornea, ataupun perubahan dari kelopak mata. Kita akan bahas mengenai Puntal Occlusion pada EBCR kali ini, Puntal Occlusion terbagi lagi menjadi dua, ada yang Temporary dan ada juga yang Permanen. Temporary sendiri, biasanya yang paling sering digunakan adalah Puntal Plug. Puntal Plug ini juga nanti terbagi, ada yang Temporary yang hanya sebentar, Medium, sampai juga ada yang Permanen. Kemudian yang Permanen, saat ini modalitasnya ada Puntal Cautorization, atau yang menggunakan tenaga thermal, dan juga yang Occlusion menggunakan Surgical. Apa saja kriteria sebelum dilakukan Puntal Occlusion? Yang pertama adalah AQUOS Insufficiency, yang biasanya kita lihat menggunakan Shermer Test. Biasanya cut-off-nya adalah kurang dari 5 mm. Kemudian apakah ada atau tidak konjunktival atau Cornell Scarring, kemudian tetap harus ada sekresi dari AQUOS itu sendiri, jadi minimal harus tetap ada dari produksinya. Kemudian biasanya harus kita hindari pada pasien-pasien yang masih mengalami gejala mild, atau juga yang memiliki Immune Components 1, karena sangat meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Ini yang mungkin sering kita dengar, dan beberapa kali dilakukan juga untuk di RSCM, itu ada Puntal Plug. Jadi kalau pada Puntal Plug ini, nanti ada Plug-nya yang berbentuk seperti ini, nanti akan diletakkan pada Puntum di Lacrimal Point-nya, untuk mencegah drainase dari air mata. Karena sudah dicegah drainasenya, akibatnya nanti terfilm akan lebih bertahan lama di ocular surface. Ini yang akan dibahas pada sistem matik reviewnya. Yang pertama adalah yang menggunakan thermal. Thermal di sini nanti ada videonya menggunakan counter ataupun counter yang seperti ini, yang monopolar, ataupun menggunakan yang sekali pakai, seperti optem. Yang ini yang surgical, biasanya menggunakan sutur, atau dibuat seperti flap, seperti ini. Ini adalah video yang Puntal Cuteri menggunakan optem. Jadi indikasinya sama, shearmer-nya kurang dari 5 mm. Kemudian kontraindikasi, shearmer-nya juga masih banyak, dan juga masih reversible cause of dry eye. Ini dia menggunakan battery-operated counter. Tindakannya benar-benar sangat simple. Bisa dilakukan di OCA ataupun di ruangan tindakan. Sama dilakukan anesthesia, kemudian langsung masukkan tipnya ke Puntal, lalu dinyalakan hingga terlihat jaringan yang sudah mengalami koagulasi berwarna putih. Bisa dilakukan langsung pada kedua Puntum, baik yang di superior maupun inferior. Nah, ini kasus yang ada di Pauling. Waktu itu dapat konsulan dari pasien, dari IIM juga. Pasiennya usia 41 wanita, 49 tahun, keluhan utamanya dengan kemerahan, dan terasa mengganjal pada kedua mata. Pada pemeriksaan memang ada Maybomb, Maybomb plugging, dan ada kerusak pada kedua mata. Untuk BCVA-nya 6 per 12 mata kanan, yang kirinya 6 per 18. Pasiennya memang awalnya ingin ditata laksana dengan VCO dan aral surgery, tetapi karena ada dry eye-nya, disarankan untuk menangani dry eye-nya terlebih dahulu. Pasien juga mengeluhkan ada mulut kering. Ini dry eye-quationer-nya, ada dry eye-quationer, total skornya dapat 12, lebih moderate untuk kejalannya. Kemudian dari hasil pemeriksaan, tadi BCVA-nya 6 per 18, mata kiri 6 per 12 mata kanan. Untuk gambarannya memang terdapat kerusak, dan juga ada MZD, dan Maybomb yang pelagian. Untuk mata kirinya juga sama, terdapat MZD dan kerusak. Kemudian untuk shirmer dan t-beauty-nya, yang mata kanan 8, shirmer 8 mili, dan mata kiri 5. Untuk t-beauty-nya 4, yang kanan, yang kiri 3, dengan patternnya keduanya adalah light break. Untuk asesmennya, pasien mengalami sakit dari dry eye pada kedua mata dengan kecerigaan Sjogren, kemudian ada MZD 3, dan juga anterior bleparitis, dan ada juga kataraksanilis imatur. Untuk plannya, sebelum dilakukan surgery, disarankan melakukan light hygiene terlebih dahulu, warng kompres, kemudian pengobatan dengan doksisiklin, 2x100 mg, kloronophenicol 3x, dan artificial tears 6x pada kedua mata, serta konsul ke penyakit dalam juga untuk evaluasi dari showbred. Nah, clinical question-nya pada pasien ini, kasus kali ini, jadi pada pasien atau population-nya adalah prospective sadis pada pasien-pasien yang mengalami dry eye disease. Kemudian untuk intervensinya, dibandingkan mengenai antara surgical ataupun thermal funghtal occlusion. Dan dieksklusi pada yang sistematik review kali ini adalah funghtal plaks dan argon laser. Kemudian untuk comparison-nya, sebenarnya awalnya peneliti ingin meneliti perbedaan antara surgical dan juga thermal, tapi sayangnya beberapa penelitian yang ada saat ini belum ada yang membandingkan secara langsung. Jadi comparison yang diambil adalah yang menggunakan, dia single arm semua, jadi tidak ada atau sham treatment. Kemudian untuk outcome-nya, yang kita lihat adalah tear volume, tear film stability melalui TBOT-nya, kemudian pangtal rekanalization rate, dan juga simptomatologi dari pasien. Jadi pertanyaan klinisnya adalah bagaimana perubahan pada tear volume, tear film stability, dan juga pangtal rekanalization rate, dan juga simptomatologi pasien pada surgical ataupun thermal funghtal occlusion. Ini literatur searching-nya dari PubMed, Scopus, dan Cochrane, dengan keywords-nya seperti ini, dry eye atau Sjogren's Syndrome, Acoast Deficiency, ditambahkan pungtal cautery, dan pungtal occlusion. Didapatkan dari kriteria inklusi dan eksklusi, ada 9 studi yang direview pada systematic review ini. Berikut adalah list dari studi yang dipakai. Untuk yang thermal, ada 5 studi, yang paling lama ada di tahun 2004, dan yang terbaru di 2021. Sementara yang 4 studi lainnya adalah yang surgical pontal occlusion. Untuk yang paling lama ada 2002, dan yang terbaru 2023. Berikut karakteristik dari masing-masing studi, jadi yang paling lama, 2004 itu, dia subjeknya ada 18 dengan 60 pungtal, terus paling banyaknya SGS, tipe pungtal occlusion-nya menggunakan counter, menggunakan opt-time device. Kemudian untuk simptomnya, sebagian besar mengalami perubahan yang baik dari simptom, terus shirmer-nya juga bertambahnya cukup 2,8. Untuk yang, nah ini successful function, punctal closure rate-nya termasuk rendah, yang paling rendah, kalau yang penelitian yang pertama ini, di 61,3% saja. Kemudian yang Oba et al, 2011, dia juga menggunakan opt-time, tapi generasi yang berbeda dari yang sebelumnya, untuk simptomnya juga baik, perubahan shirmer-nya juga termasuk baik, untuk TBUT-nya juga cukup baik, 3,3, dan successful punctal closure rate-nya bagus di 98,6. Kemudian untuk yang Holzu, tahun 2011, ini dia menggunakan S19 pasien, dengan 74 pungtal, dia juga menggunakan partial authorization, nah ini agak berbeda dari yang lain, karena yang lain sampai 0,5 mm, tapi yang ini kurang dari 0,5 mm. Tapi untuk improve symptom-nya juga baik, 19, min shirmer-nya juga baik, terus perubahan TBUT-nya juga cukup. Tapi untuk punctal closure-nya, saat awal yang menggunakan kurang dari 0,5, masih terbilang cukup tinggi di 65%, tapi setelah ditambahkan yang kedua jadi 100%. Kemudian Yaguchi tahun 2012, ini juga menggunakan Optem, untuk simptomnya baik, perubahan shirmer dan TBUT-nya juga cukup baik, dan successful punctal closure-nya hingga 100%. Kemudian untuk yang Latifi, tahun 2021, dia menggunakan kauter monopolar, untuk simptomnya termasuk baik, perubahan pada shirmer-nya, lebih sedikit dibandingkan yang menggunakan Optem, kemudian yang perubahan TBUT-nya masih cukup baik. Successful punctal closure-nya juga di 90%. Berikut adalah 4 studi yang menggunakan surgical, yang LIU 2011, menggunakan bur di pono lipolus-nya, lalu ditutup dengan sutur. Untuk gejala improvement-nya, 7 pasien dari 11 yang mengatakan ada improvement, untuk data yang ini sayangnya tidak ada, untuk shirmer dan juga TBUT-nya. Tapi untuk successful punctal closure rate-nya di 92% termasuk baik. Kemudian panagopulus di 2011, menggunakan punctal switch drafting, untuk simptomnya termasuk baik, untuk yang TBUT dan shirmer tidak ada data, dan canalization rate-nya 91. Untuk yokoi, 2018 menggunakan fibroids tissue plugging, untuk yang simptomnya tidak ada data, untuk shirmer-nya ada penambahan di 1,8, dan di TBUT-nya 3,7. Untuk punctal closure rate-nya di 92%. Kemudian ada kuroda, tahun 2023, ini menggunakan cautery debrided canaliculus closed lip sutur, ini perubahan improvement-nya cukup baik, kemudian yang untuk shirmer-nya juga 2,5, cukup baik, tapi untuk yang change in TBUT-nya 0,4 saja. Untuk canalization-nya baik di 95%. Ini dari perbandingan untuk keseluruhannya, secara umum untuk perbedaan shirmer antara yang cautery session, dibanding yang surgical, memang lebih baik yang cautery session. Kemudian untuk yang TBUT, relatif hampir sama. Untuk canalization-nya cukup bervariasi, karena yang di counter tadi ada yang 61%, tapi ada juga yang 100%. Tapi kalau yang surgical, hampir sama di 90%. Kita masuk ke diskusi, jadi memang semua studi mengatakan hampir semuanya mengalami improvement pada simptom untuk pasien-pasien yang ada di studi tersebut. Kemudian tier film stability juga meningkat. Di sini kita lihat pada grafik yang figure 3 ini, untuk rekanalization ratenya sih yang paling agak berbeda, karena yang tadi thermal itu ada yang 0% hingga sampai 30%, karena hanya 61% yang berhasil tidak mengalami rekanalization. Untuk perubahan shirmer, tadi yang thermal juga relatif lebih banyak, tapi keduanya sebenarnya hampir mirip, dan yang TBUT juga keduanya hampir mirip. Tabel ini menyatakan rata-ratanya, untuk yang shirmer pada thermal, penambahannya 2,5, yang surgical 2,1, tidak terlalu berbeda bermakna. Untuk yang TBUT juga 0,8 dibandingkan 0,6, tidak terlalu berbeda bermakna. yang puntal rekanalization ini karena penelitiannya sangat berbeda, juga jika dimasukkan ke P-value juga masih tidak bermakna. Untuk efekasinya sendiri, sebenarnya kekurangan dari systematic review ini, karena dia single arm, dan tidak langsung membandingkan keduanya, jadi kita tidak bisa membedakan antara yang thermal ataupun yang surgical. Jadi kita tidak bisa melihat real world efficacy-nya, tapi memang yang baiknya tadi dari simptom, pasien mengatakan kedua metode tersebut, sama-sama meningkatkan simptomnya. Untuk safety sendiri, kedua tindakan ini termasuk relatif aman, karena untuk komplikasinya sendiri, angka komplikasinya yang dilaporkan sangat rendah. Komplikasi yang sering terjadi itu adalah epifora, nyeri, dan juga bengkak, serta pembutuhan granuloma. Dari beberapa studi tersebut, hanya satu yang melaporkan adanya epifora, dan juga granuloma juga hanya satu, yang pada thermal, dan juga satu pada bagian yang surgical. Untuk temporary pain dan swelling, ada dilaporkan, tapi biasanya dalam 1-2 minggu sudah result. Jadi sebagai kesimpulan, berdasarkan dari studi yang termasuk non-comparative studies pada penelitian ini, baik thermal ataupun surgical frontal occlusion, dapat meningkatkan tier volume pada kasus-kasus dry eye disease, dan juga memiliki similar rekanalization rates. Tetapi untuk membandingkan duanya, efikasi keduanya dalam real world setting, kita membutuhkan penelitian RCT lebih lanjut, perbandingan antara keduanya dalam menangani dry eye disease. terkira untuk presentasi dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi, atau mungkin ada tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Miki untuk presentasinya, mungkin bisa menjawab dulu ya, ada pertanyaan. Selamat pagi saya dengan Didi, perbedaan setiap tiga, mau bertanya ke dokter Miki, tadi sempat dijelaskan bahwa ada perbedaan antara rekanalization rate di kelompok yang thermal atau yang kotor. perbedaannya itu terlihat agak jauh. Mungkin bisa dijelaskan, kira-kira kenapa bisa ada perbedaan ini. Tadi kalau nggak salah, ada grafik yang ditampilkan, kalau nggak salah grafik, figur tiga. Iya. Iya, oke. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter Didi atas pertanyaannya. Memang betul kalau yang pada grafik ini, kita lihat yang thermal itu, perbedaannya cukup jauh antara satu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Tapi untuk yang surgical, memang relatif lebih stabil atau hampir sama untuk tingkat rekanalisasinya. Nah, ini pada penelitian ini, systematic review ini dijelaskan kira-kira penyebabnya apa. Tapi memang tidak bisa dipastikan ya. Untuk yang paling rendah, pada penelitian yang paling lama, ini tahun 2004, dia suksesful punctal closure-nya hanya 61%. berarti untuk yang rekanalisasinya sekitar 38,7%. Nah, ini dikatakan dia masih menggunakan opt-time device yang jenis masih yang lama katanya, pada tahun 2004 itu. Jadi kemungkinan ada perbedaan antara opt-time yang generasi lama dan generasi baru. Untuk hipotesanya kemungkinan karena suhu yang dihasilkan mungkin berbeda atau ukuran dari tip-nya juga berbeda. Tapi sayangnya untuk data opt-time yang lama, katanya dari website, website alponnya tidak disebutkan. Nah, untuk yang opt-time yang generasi baru, ada dua, yang tahun 2011 dan juga yang ini, 2012. Itu untuk rekanalisasinya sangat baik ya. Jadi suksesful punctal closure-nya yang ini 100%, yang satu lagi di 98%. Nah, pada dua penelitian ini dikatakan menggunakan opt-time yang generasi baru dan disebutkan teknik operasinya. Jadi memang dijelaskan, benar-benar dimasukkan hingga tip-nya masuk ke dalam punctal, terus dilakukannya minimal 12 detik hingga terlihat gambaran yang koagulasi tadi berwarna putih seperti pada video. Jadi memang benar-benar step-step-nya lebih dijelaskan pada penelitian yang ini. kemudian kalau untuk yang menggunakan yang whole suits ini, dia memang bilang hanya kurang dari 0,5 mm, sehingga ini juga agak berkurang. Jadi memang standarnya yang baik lebih dari 0,5 mm untuk saiznya. Kemudian yang ini menggunakan monopolar untuk rekanalisasinya sekitar 10%, jadi keberaturan 90%, karena katanya kalau yang monopolar dibandingkan yang opt-time, suhunya tetap lebih tinggi yang menggunakan opt-time. Kira-kira yang dibahas pada studi sistematik review ini seperti itu. Berarti untuk alatnya ada perbedaan dari antar studi, sama tadi prosedurnya pun yang sebelumnya kayaknya nggak terlalu terstandar ya. Mungkin kalau di papernya dijelasinnya kalau nggak sesuai dengan langkah-langkah yang tadi studi yang baru, kalau yang lama ditulisnya detailnya kayak gimana ya, dok? Yang lama lama tidak dijelaskan secara detailnya, dan mungkin memang karena waktu itu masih relatif baru sekali ya di 2004, bedanya itu cukup lama ya, 7 sampai 8 tahun. Jadi memang yang ini tidak dijelaskan secara detail untuk prosedur alat. Berarti step by stepnya emang nggak dirinci di papernya ya. Oke, makasih. Jadi kalau bisa disimpulkan, ini karena memang perbedaan tekniknya ya, yang tahun 2004 dan 2011 ke atas ya, Miki ya. Berarti harusnya kalau misalkan surgical-nya dibandingkan dengan yang generasi lebih baru, harusnya lebih comparable ya. Tidak seperti yang di pabel tadi ya. Ada pertanyaan lanjutan? Tadi kalau antara perbedaan dan sama koper itu untuk post operasinya apakah ada perbedaan untuk perawatan pasca operasinya juga dan kemulihannya. Terima kasih dokter Michelle atas pertanyaannya. Jadi mengenai perawatan pasca operasinya ya. Untuk perawatan pasca operasinya dari yang thermal atau surgical, ada semua studi mengatakan yang sama sih, yang pasti harus menggunakan antibiotik topikal untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian yang agak berbeda adalah penggunaan steroid topikal. Karena penggunaan steroid topikal, ada beberapa studi yang mengatakan sebaiknya diberikan, tapi ada juga yang mengatakan jika diberikan akan meningkatkan resiko tadi, rekanalization. Karena steroid kan mengurangi jaringan terjadinya scar formation-nya sendiri yang kita butuhkan sebenarnya untuk menutup si kanalnya itu. Nah, tetapi pada kasus-kasus, untuk kasus-kasus sendiri kan diagnosisnya rata-rata sudah termasuk berat ya. Ada S, ada Sjogren's Syndrome, kemudian Sefir, ADHD, OCP juga. Jadi kasus-kasus yang berat. Jadi untuk kasus-kasus yang berat, beberapa studi mengatakan untuk mengganti steroid topikal menjadi seperti cyclosporin topikal untuk mendapatkan efek yang lebih baiknya. Tetapi secara umum untuk penanganan pasca operasinya sih, untuk antibiotik tetap diberikan, untuk kontrol juga sebaiknya dalam 1-2 minggu masih dilakukan kontrol secara ketat, karena biasanya healing rate itu dalam waktu 1-2 minggu untuk stabilnya, tidak nyeri, atau tidak kemerahan. kira-kira seperti itu. Sudah jelas, jadi mungkin steroid topikal bisa dihinderi, kalau bisa diberikan yang cyclosporin topikal lebih cocok. boleh silahkan pertanyaan, ada yang bertanya lagi? izin dari saya saya izin pertanyaan kepada Dr. Michael dari penelitian ini kan mereka menulis dari penelitian shirmer dan kira-kira apakah menggunakan dua parameter ini atau mungkin dari penelitian lain sebenarnya ada menurutkan parameter lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sausan atas pertanyaannya. Memang pada penelitian ini dia menggunakan yang utama yang dibandingkan adalah perubahan pada shirmer dan juga TBUT pada pasien. Jadi memang untuk pemeriksaan penunjang pada dry sebenarnya ada banyak pilihan. Ada shirmer, TBUT dan TBUT kemudian mungkin ada staining fluorescein ataupun lisamin kemudian juga ada pemeriksaan osmolaritas dan juga yang terbaru ada yang disebut inflama dry itu untuk mendeteksi MMP9 untuk menilai kondisi inflamasi pada mata. Tapi memang untuk shirmer dan TBUT sendiri merupakan dua pemeriksaan yang sudah sangat terstandarisasi dan juga tersedia cukup banyak ya hampir di setiap senter mungkin bisa menggunakan shirmer dan TBUT dengan lebih mudah dibandingkan pemeriksaan lainnya seperti osmolaritas ataupun staining dan juga yang tadi yang terbaru ada inflama dry kemudian pemeriksaannya juga termasuk cukup simple shirmer dan TBUT untuk shirmer hanya kita letakkan di bawah kelopak kemudian ditunggu hingga lima menit untuk TBUT juga hanya menggunakan staining lalu kita lihat di slit line keunggulannya lagi dari kedua pemeriksaan ini adalah kedua pemeriksaan ini benar-benar bisa membedakan tadi kriteria dua penyebab utama dry eye ada yang evaporatif ada yang aquas defisiensi jadi memang kirmernya jika sangat sedikit berarti lebih mengarah ke aquas defisiensi sementara TBUT yang tidak baik itu lebih mengarah ke yang evaporatif jadi biasanya memang menggunakan dua pemeriksaan standar ini yang relatif mudah untuk dikerjakan dan hasilnya juga cukup mudah untuk dibaca dan diinterpretasi lebih mudah bagi banyak klinisi kira-kira seperti itu baik terima kasih dokter mungkin Miki boleh menggelasikan kalau di kaitkan dengan pasiennya ya Miki ya di PCR ini mungkin yang paling penting di sini kan pemilihan pasiennya yang jadi kandidat untuk pungtal occlusion ini ya bisa di kaitkan bagaimana terima kasih dokter Hanifa untuk pasien kita sebenarnya belum menjadi kandidat untuk pungtal occlusion karena memang ini kan saat itu baru diponsulkan dan pasien dari rumah sakit sebelumnya hanya mendapatkan terapi artificial tears jadi memang kita harus seperti indikasi tadi di awal kita harus coba maksimal medical terapi dulu jika maksimal medical terapinya tidak adekuat baru disarankan yang untuk pungtal occlusion untuk pungtal occlusion sendiri juga ada tahapannya sebaiknya kita lakukan yang temporari dulu seperti pungtal jika pungtal plugnya tidak tidak adekuat juga baru disarankan yang permanen seperti thermal ataupun surgical occlusion tapi pasien ini memang mengalami severe dry eye dan juga ada kecerigaan Sjogren jika memang tidak kuat dengan maksimal medical memang ke depannya bisa dilakukan pungtal occlusion jadi belum masuk kandidat ya kalau untuk saat ini ya saat ini belum masuk kandidat lagi mungkin pertanyaan selamat menikmati kalau untuk yang layak surgery atau layak dengan thermal itu tidak ada ya berarti keduanya sama untuk indikasi kontraindikasinya atau bagaimana untuk yang thermal sama yang surgical keduanya indikasinya sama jika tidak baik dengan yang maksimal medical therapy dan juga yang temporary bisa dilakukan ataupun yang temporer kadang mungkin ada pasien yang alergi dengan bahannya jadi bisa dipilih untuk thermal ataupun surgical baik kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi mungkin sebaiknya sekarang kita dengarkan feedback dari Inara Sumber ya mungkin dengan dokter Eci atau dokter Yodok terima kasih dokter Hanifah ya udah benar-benar moderator jadi tadi penting ya jadi tadi penting sekali terkait indikasinya ya kapan pengutaukauter ini dikerjakan jadi tadi kan udah disebutkan bahwa berarti tipe yang aquose deficient ya karena secara apa ininya ya dia ngetutup ngeblok aliran keluarnya sehingga produksi air mata yang memang kurang itu paling enggak bisa diutilisasi dengan maksimal namun tadi ada pertanyaan bagus juga jadi kan metode untuk menilai dry high itu ada macam-macam ya ada subjektif ada objektif subjektif biasanya ada questionernya tadi pada pada presentasi hari ini tadi yang ditampilkan di EQ5 ada juga yang pakai OSD score kemudian ada objektifnya objektifnya bisa shirmar tibat ada tirosmalaritas ada corneal conjunctival staining nah kalau misalnya dan biasanya enggak selalu relate antara perbaikan OSD atau perbaikan subjektif tidak selalu diikuti dengan perbaikan dari objektifnya jadi mungkin saja misalnya dengan treatment pasien sudah merasa lebih nyaman namun dari pemeriksaan objektifnya ternyata masih belum terlalu banyak perbaikan atau masih menunjukkan adanya gambaran dry eye tadi kan pola dari penelitiannya yang dinilai shirmer sementara shirmer itu kan untuk produksi sebenarnya produksi air matanya mungkin harusnya kalau menurut saya dengan ngeblok si pungtalnya kan enggak memperbaiki produksi air matanya juga mungkin tira film stabilitinya akan lebih baik pasiennya secara subjektif akan lebih bagus namun harusnya shirmernya enggak terlalu banyak berubah kalau pasien memang sudah ada kelainan aquas deficient misalnya ada shogernya jadi mungkin yang harusnya bisa lebih dinilai tentang tingkat kenyamanan pasiennya misalnya ostinya atau dq-nya setelah pungtal pungtal occlusion itu membaik atau tidak kemudian kalau pada disini kan ibisearnya membandingkan surgical sama yang apa namanya dibakar ya thermal yang thermal oke dan hasilnya ternyata sama aja cuma rekanalisasinya cenderung lebih baik yang surgical kalau thermalnya pakai yang generasi dulu gitu ya iya oke jadi cuma yang perlu diingat juga tadi indikasinya kapan terus biasanya kita enggak langsung jumping ke permanent closure jadi biasanya yang temporary dulu yang pungtal plug itu kan biasanya ditanam dimasukin ke dalam pungtumnya kemudian biasanya dia disos sekitar 6 bulan akhirnya nanti bisa rekanalisasi lagi gitu jadi ini memang salah satu treatment yang cukup murah cukup mudah dan hasilnya permanen untuk dikerjakan tapi ya tadi seleksi pasiennya harus yang tepat jadi misalnya tipe dry eye-nya ternyata yang evaporatif tentu bukan hal yang pas kalau misalnya kita pasalnya pungtal plug mungkin ini lebih direserve untuk kasus-kasus yang memang akuas defisien mungkin dari saya itu silahkan dokter Rio terapi ini biasanya kita memberikan pasien-pasien yang bermasalah imun misalnya pada kasus-kasus FDS produksinya sangat minim nah memang kita harus dikasih secara bertahap dengan latung grading tapi memang kalau memang dia sangat kering meredih 0 maksudnya memang kita tidak bisa mendapatkan tes masyarakat buatan maka kita butuh tutup fungtumnya betul tadi saya sudah tahu lumayan juga kita bisa pakai di kauter bahkan dia akan bersifat permanen sehingga kita bisa berbaiki lagi dengan penyakuan perujari lagi ini kita bisa pikirkan adalah kalau memang dia sudah rusak permanen dari produksi akursi maka kita bisa tindakan fungtal kauter ini jadi memang kalau kita masih ada harapan untuk dia bisa recovery untuk tir filmnya misalkan pada kasus yang yang so geren dia serapinya sudah mulai membaik misalnya akan ada produksi lagi kalau sudah tidak bisa ya sudah kita tindakan seperti ini mungkin sebelum ditutup dari Miki sendiri masih ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi sudah cukup mungkin absen ya absen diskusi ya iya saya nyalakan video saya screenshot 1 2 3 terima kasih dokter rio dokter hanifa para fellow dan residen sekali terima kasih